Pemirsa hadiri Malam Tasyakuran Hari Amal Bakti ke-77 Kementerian Agama, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani berharap agar sinergitas yang terjalin di antara pemerintah Provinsi Jambi dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi bisa terus terpilih hara dengan baik dan semakin ditingkatkan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri acara Malam Tasyakuran Hari Amal Bakti atau HAB ke-77 Kementerian Agama tingkat Provinsi Jambi pada selasa 10 Januari 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Asrama Haji Kota Baru Jambi dan dihadiri oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Jambi dan seluruh jajaran, instansi dan perangkat daerah terkait, serta undangan lainnya. Pada kesempatan ini, Abdullah Sani mengatakan, 77 tahun sudah Kementerian Agama Republik Indonesia mengabdi untuk memelihara dan menjamin kepentingan agama pemeluknya. Kedepan, Kementerian Agama bisa terus hadir menjadi pembela yang adil bagi kepentingan para pemeluk agama yang beragam di Indonesia. Lebih lanjut dalam momentum ini menjadi penyatu perbedaan dan penjamin agar setiap pemeluk agama di Indonesia bisa terus aman dan bebas menjalankan ibadahnya, serta menjadi pemelihara kerukunan beragama di Indonesia. Abdullah Sani juga mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap agar kinerja Kementerian Agama semakin meningkat, menjadi instansi yang modern, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang prima. Kita ingin dengan semangat hari ulang tahun atau hamang bagi ini kita tingkatkan sinergitas itu, kita tingkatkan kolaborasi itu, kita tingkatkan kebersamaan itu. Karena apa? Kita ingin, saya sampaikan Pak Kakadu tadi, di awal tahun 2023 tentu ada semacam peningkatan, perbahaguan, inovasi-inovasi yang merah kepada lebih kesempurnaan. Ia Kementerian Agama sendiri, tapi juga khususnya adalah untuk bangsa ini, khususnya kita ingin dengan semangat hari ulang tahun atau hamang bagi ini. Rian Cen Cen, JAK TV, melaporkan.